Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian siap mundur dari jabatannya jika penangkapan teroris terkait temuan bom di Bekasi terbukti hanya pengalihan isu. Menurut Tito, penangkapan tersebut merupakan hasil kerja profesional Densus 88 selama berbulan-bulan. Tito menantang pihak-pihak yang menyaksikan kerja Polri untuk menunjukkan bukti bahwa pengungkapan terorisme adalah rekayasa. Di sisi lain, Polri akan menindak tegas penyebar informasi yang menyatakan penangkapan itu adalah konspirasi. Menurut Tito, semestinya Kinerja Intelijen dan Densus 88 diapresiasi karena menggagalkan aksi bom bunuh diri di kompleks Istana Kepresidenan. Ini satu topik saja ya, karena yang ditanyakan mengenai masalah... Sisi lain, kita sangat terbuka sekali. Semua orang bisa melihat itu. Mereka ini bukan aktor, bukan aktris, polisi juga nggak pernah diajari jadi sutradara. Sutradara paling hebat seperti dari Hollywood pun tidak akan mampu menyetel orang-orang ini supaya nanti dia bisa berakting segala macam menjadi teoris. Tidak bisa. Apalagi siapa yang mau menjadi, apa namanya itu, bumper jadi teroris, ancaman nyokuman mati. Nah, bahkan kita memberikan akses kepada rekan-rekan media untuk mewawancarai bersangkutan. Ada. Silahkan mewawancarai. Silahkan lihat latar belakang keluarganya. Kan udah tahu rumah-rumahnya, lihat aja. Saya kurang tahu apakah saudara Eko betul-betul mengeluarkan pernyataan itu. Ada yang mengatakan iya, yang bersangkutan mengatakan tidak. Nah, itu kita klarifikasi. Kalau tidak, ya berarti klarifikasi. Kalau memang iya, sebaiknya tunjukkan bukti-buktinya. Apa betul pengalian isu? Tolong tunjukkan buktinya. Nah, kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa dari anggota kita, ya, saya nanti perintahkan untuk periksa bila perlu percat. Dan saya juga nggak akan segan-segan. Saya pengalaman di sini, saya pernah jadi kadensus. Tahu bagaimana jiwa mereka. Bila perlu, saya nanti akan mengundurkan diri kalau mereka memang betul-betul mereka yasad. Ini benar, Pak. Pak, kalau memang... Nah, tapi... Tapi kalau seandainya tidak punya data, hanya ngomong sebarangan, tolonglah, sebagai pejabat negara, jangan berbicara tanpa ada data. Kasian rakyat. Lu izin ke Presiden nggak sih, Pak? Selamat malam. Nah, nanti itu tenis. Terima kasih.